Tadi lagunya ada kesalahan teknis, saat ini kita akan mengambil komuni untuk mengenang kematian Kristus yang telah rela memberikan nyawanya di kayu salib. Saya akan membacakan firman Tuhan dari 2 Petrus 1 ayat 5 sampai dengan 7. Justru karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha menambahkan kepada imanmu kebajikan dan kepada kebajikan pengetahuan dan kepada pengetahuan penguasaan diri. Kepada penguasaan diri ketekunan dan kepada ketekunan kesalahan. Dan kepada kesalahan kasih akan saudara-saudara dan kasih akan saudara-saudara, kasih akan semua orang. Yang mungkin belum mengenal nama saya, saya bahasiaan dari Ministri Merit dan Piwa di Depok. Saya sudah menjadi murid sekitar 20 tahun. Apa yang saya alami dalam beberapa bulan terakhir ini, mungkin tidak mudah saya lalui. Diawali dengan pengurusan administrasi yang harus saya selesaikan secara bertahap dan sesuai peraturan dan perundangan yang berlaku. Saya harus bolak-balik kantor pemerintahan dari yang paling bawah, RT, RW, Kelurahan, Kecamatan, bahkan sampai dengan kantor pengadilan, baik yang ada di Depok maupun yang ada di Baligie di Sumatera Utara. Hanya untuk meminta persetujuan lurah di Depok saja, saya harus mondar-mandir kantor kelurahan tersebut sampai dua minggu. Saya sampai nangis dalam doa saya. Saya capek Tuhan. Totalnya membutuhkan waktu lima bulanan untuk pengurusan administrasi tersebut. Pada bulan Juni yang lalu, kami juga sekeluarga terpapar COVID-19. Ada lima orang plus Opung Joshua yang tinggal sama kami. Kami harus isoman selama dua minggu, kemudian berlanjut lagi karena mama saya Opung Joshua meninggal karena terinfeksi COVID-19 dan kami harus berlanjut lagi isolasi mandiri selama dua minggu. dan Opung Joshua juga dikuburkan sesuai dengan protokol COVID-19 di daerah Tegal Alur, Cengkaring. Pada saat yang bersamaan, hampir semua anggota piwa di Depok, sekitar lampir 80 persen, dan juga anggota keluarganya terpapar juga virus COVID-19. bersama-sama dengan anggota jemaat yang ada di Depok, kami juga saling bekerja sama untuk memastikan ketersediaan obat-obatan, vitamin, schedule vaksinasi, makanan, bahkan ada yang harus dibawa ke rumah sakit maupun ke klinik serta juga kami secara rohani juga berdoa buat kesembuhan mereka. Tidak mudah melewati masa-masa tersebut, apalagi kelompok piwa pria ilahi wanita adalah kelompok usia yang paling rentan terhadap virus tersebut. Bersyukur salib memberikan kekuatan kepada saya melewati masa-masa sulit tersebut. tidak peduli mungkin sudah dua puluhan tahun menjadi murid, saya masih membutuhkan semangat bahkan dorongan dari dan doa dari brother sister sekalian. salib mengajarkan saya untuk bersabar untuk menguasai diri. Belajar untuk bertekun, belajar juga untuk hidup salah dan benar, dan belajar juga mengasihi saudara dan saudari di masa sulit tersebut. Bersyukur semua brother sister yang ada dalam grup piwa kecuali Upung Joshua semua dalam keadaan sehat. Sembuh dari COVID. Pertolongan Tuhan nyata walaupun masa-masa sulit tersebut. Bersyukur senantiasa karena Tuhan selalu menjaga dan menepati janjinya. Amin. Mari kita persiapkan roti dan anggur kita. Saya akan membacakan dari 1 Korintus 11 ayat 23 sampai ke 26. Mari kita angkat roti kita. sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu dia diserahkan ia mengambil roti dan sesudah itu ia mengucapkan syukur atasnya ia memecah-mecahkannya dan berkata inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan roti kita. Mari kita persiapkan juga cawan kita. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata cawan ini adalah perjajian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Mari kita minum. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan kami begitu bersyukur Tuhan atas penyertaan Tuhan. Satu setengah tahun lebih Tuhan pandemi COVID-19 Tuhan sudah kami lewati Tuhan. Tanpa penyertaan tanganmu Tuhan mustahil Tuhan. Kami bisa sehat selamat itu semua karena kasih karuniamu Tuhan. Mungkin terasa berat Tuhan untuk kami melewati hari demi hari Tuhan. Karena mungkin kami juga dalam keadaan sakit kami dalam keadaan tidak punya pekerjaan kami dalam keadaan stres atau hal-hal lain Tuhan. Tapi Tuhan kau membuktikan Tuhan janjimu Tuhan. Jika kami Tuhan bertekun Tuhan bersetia kepadamu Tuhan kau akan memberikan yang terbaik Tuhan. Biarlah Tuhan melalui kuasa salibmu Tuhan membuat kami percaya Tuhan bahwa kami bisa melewati hal-hal yang sulit masa-masa yang sulit Tuhan seperti yang sudah kau contohkan di kayu salib Tuhan. Biarlah kami bisa lalui itu Tuhan karena kami punya engkau Tuhan kami punya contohan yang benar Tuhan. Biarlah Tuhan apa yang kami lakukan Tuhan kami lakukan untuk kemuliaanmu Tuhan. ampuni kami Tuhan jika kami Tuhan tidak percaya Tuhan tidak mengandalkan kau Tuhan kami tahu Tuhan dengan firmanmu Tuhan dan juga jemaatmu Tuhan membuat kami melihat Tuhan bahwa janjimu nyata Tuhan dalam hidup kami Bantu kami Tuhan senantiasa Tuhan mau bertekun Tuhan menghadapi segala macam hal Tuhan karena kami tahu Tuhan kami lakukan itu untuk mengasih saudara dan saudara kami bahkan orang lain Tuhan untuk kami Tuhan hidup benar di matamu Tuhan terima kasih Tuhan atas segala penyertaanmu Tuhan biarlah Tuhan salib musnah Tuhan senantiasa Tuhan membuat kekuatan dalam hidup kami Tuhan terima kasih Tuhan atas segala penyertaanmu Tuhan dalam nama anak Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur amin